oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel nasrullah sasakuleng nah teman-teman kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi membuat tutorial bagaimana cara membuat bumper belakang ya untuk mobil pickup grand mag dahi hatsu ini terbuat dari pipa ya seperti itu dengan ukuran eh 2in seperti itu oke teman-teman sebelum ada tonton video ini lebih lanjut tentunya dukung terus channel ini dengan cara like comment share dan subscribe dan tentunya Nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari nasrullah sasak tulen Oke teman-teman Bagaimana prosesnya ikuti terus video selanjutnya Oke teman-teman ini kita potong ukuran 50 teman-teman ya 50 54 ke 54 terus yang ini ini nanti 14 cm teman-teman 14 cm oke 14 cm untuk kemerengannya kita sendiri itu kurang lebih 30 derajat teman-teman oke 30 derajat tepung dan tepung dan tepung selamat menikmati kita ukur biar posisinya pas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman bentuknya sudah seperti ini nah ini ini belum kita last pull teman-teman ya belum kita last pull nah jadi yang seperti jadi panjangnya kalau ini kalau untuk mobil pickup grand mag pickup grand mag itu panjangnya 165 teman-teman 165 atau 166 oke nah seperti ini kalau untuk carry lain lagi ukurannya ya ini kebetulan yang ini untuk mobil pickup grand mag seperti itu oke teman-teman selamat menikmati oke teman-teman ini harus diperhatikan sini itu 98 teman-teman ya diperhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini proses akhirnya ya pemasangan capanya dan yang perlu diperhatikan disini lebar tampaknya sendiri itu antara 97 atau 98 dan untuk bampernya sendiri kalau khusus bamper grand mag itu 165 atau 166 seperti itu dan untuk proses pemasangannya saya sudah membuat video di sebelumnya dan silahkan anda tonton linknya di atas seperti itu dan tentunya lagi sekali untuk lebih bersemangat lagi membuat video-video yang tentunya bisa bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe dan tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nasrullah Sasaktulan sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh